Siti lawan Tottenham Kalau Tottenham itu mau apapun Siapapun yang menang Ya biasa aja itu Namanya klub besar Maksud apa? Ya kan lawannya Manchester City Dia kan klub besar Tottenham kan klub besar juga Ya sama-sama besar mereka Siapapun yang menang ya biasa aja Bukan kejutan Bukan kejutan Mas Umar mau bilang yang sebelah itu kejutan ya? Yang mana? Katanya tim besar Dulu Besar pasak dari tiang Tapi kan lawannya Besar pasak daripada tiang Besar pasak daripada tiang Berarti gak ada duitnya Tapi pengen belanja pemain Kan gitu Biasa kan kita tahu lah kan Arsenal nih Berapa tahun belakangnya ini kan Kalau stak awal pasti kan Macem roket Kencang dah kan Ngegas terus Kalau stak awal Ini bertanda apa lagi nih? Nah itu aku bilang sama kawan-kawan berapa kan Bilang orang itu Wah Arsenal ini Awal-awal musim biasa menang Oh Arsenal ini tidak ada harapan lagi Aku bilang jangan-jangan Walaupun tadi aku bilang itu mustahil ya Tapi jangan-jangan ini Ada sesuatu yang berbeda tahun ini Biasanya kan menang duluan kan? Kalah belakangan Ini barangkali kayak anak muda filmin dia Kalah dulu? Kalah dulu kan? Nah sekarang kan memang juga Arsenal itu melakukan hal yang sama Masih tetap Walaupun pelatihnya udah ganti berapa kali kan Sekarang Michael Arteta pelatihnya Tapi tetap aja mereka melakukan pemain-pemain Ini tahun ini mereka membeli itu namanya Nuno Tavares Nuno Tavares Nuno Tavares dari Benfica Itu 7,2 juta pound Kalau dibandingkan dulu Maha murah kan Karena itu sama-sama harganya Kalau nggak salah harganya Robert Pires Robert Pires ya 7,5 juta 7,5 juta Maha oper-mars mungkin segitu juga ya kan Waktu itu Tapi untuk sekarang Itu memang termasuk murah Cuma murah karena Memang pemainnya Siapa kan? Nggak tahu siapa kita Kemudian ada Albert Sambilokonga Albert? Pemain mana? Dari Underlag Belgia Itu 17 Eh 15 juta Pounds Kemudian ada Siapa lagi ya Nah ini yang Yang paling terakhir ini Inilah yang menjadi Perbincangan hangat Ben White Ben White Ben White Putih apa itu? Dia dibeli 50 juta pounds Wah lebih tinggi nih Bang Iya sangat loh Termasuk yang paling tinggi di Jiga Inggris Dibeli dari Heb Braxton Albion Heb Braxton Albion Heb Braxton Albion Kurasa Yang beli ini siapa sekarang? Arteta atau manajemen 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 Iya kan Bang? Manajemen lah Heb Braxton Albion Glob 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 apa ya? Glob mana itu? Liga Inggris Liga Inggris juga Tahun lalu Hampir degradasi Cuma selamat lah Selamat Bang Pantau Bagus gak Ben White Ben White Ben White Biasa aja Biasanya Umur Masih muda? 21 22 Oh 2 tahun Jadi dari pembelian permain-pemain yang murah itu dan menjadi mahal Bang Berarti Pak Oti ini gak pernah gagal lah ya? Dalam 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 Kas Klub bagus dia Kas klub keuangan ya? Kas klub Ya iya Artinya secara finansial dia gak terlalu Kalau bicara gagal sama apa ya Semua pelatih banyak yang melakukan Kadang beli salah Gambling lah ya Jodi juga lah Tapi dibandingkan yang merhasil yang gagal itu sedikit Sedikit kalau dia Yang gagal paling Ini Mikitarian Enggir Mikitarian sama Siapa namanya tuh? Skodan Mustafi Oh Ya dulu tuh ya Paling-paling itu Yang gak terlalu banyak lah yang gagal Andre Silva pernah juga ada Cuman Terlalu banyak Nah Cuma Sekarang Setelah Setelah eranya Oti Itu Arsenal itu kan banyak Membeli pemain Harganya mahal Tapi kualitasnya aja Tapi kualitasnya biasa aja Gak 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 Kalau Ozil gak tau kita Ozil apakah bisa dimasukkan ke sini atau enggak Tapi Ozil tadi buang Ya Tapi kan dibeli dengan harga mahal dulu Oh dulu ya Apakah bisa kita masukkan kemarin atau enggak Gak tau Tapi kual Ozil Dalam top performanya Itu sangat bagus mainnya Cuma kalau orang-orang bilang Kalau Ozil itu main Itu kalau lawan tim-tim yang Yang biasa-biasa aja Tim-tim lemah lah Itu mainnya luar biasa Dasar Tapi kalau sudah main Lawan tim-tim besar Ozil itu hilang Tanda kutip Masuk airways Di Arsenal pun Indonesia kan ada itu Klub Arsenal di Indonesia Apa Lipperpool Indonesia kan masuk Lipperpool Sponsor mereka Dan ketika kalah sama Brentford semalam Presidennya marah-marah Marah-marah Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih.